Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Berakhir sudah, Sandiwara Putri Chandrawati. Rangkaian cerita bohong putri dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua sudah terkuat. Putri yang mengaku dilecehkan almarhum Brigadir Joshua kini menjadi tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Skenario pelecehan seksual yang dibangun berantakan. Karena sejak awal polisi menyatakan kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual. Kalau 340 diserapkan, kecil kemungkinan. Hingga pada puncaknya, yaitu saat polisi secara resmi menghentikan pemeriksaan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati. Kedua perkara ini, kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Baris Krim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi, saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Kini, Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal di jam 40 Subsider 338, Junto Pasal 55, Junto Pasal 56 KUHP. Pasal yang sama untuk menjerat Ferdi Sambo, Beripka Rigi Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dengan ancaman, hukuman maksimal, hukuman mati. Sementara Barada Richard Eliezer terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selamat sore, pemirsa informasi drama Putri Sambo mencari pembuka jumpa kita di iNews Room Weekend. Saya, Stephanie Patricia. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, namun Putri Chandrawati belum ditahan dengan alasan sakit. Keterangan Putri sakit memang keluar sehari sejelang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Putri Chandrawati memberikan surat sakit dari dokter dan meminta istirahat 7 hari. Padahal rencananya jelang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik akan mengkonfrontir sejumlah temuan kepada Putri. Kepolisian sendiri belum merinci apakah Putri berada di rumah pribadi atau rumah dinas. Tanpa kehadiran Putri Chandrawati, penyidik melakukan gelar perkara berdasarkan dua alat bukti, akhirnya kepolisian menjelat istirahat di Sambos sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir C. Muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan dua alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, yang selama ini menjadi pertanyaan publik yang diperoleh dari DVR Posatpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung, yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bahagia daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Dalam kasus penembakan Brigadir Joshua, Putri sudah tiga kali diperiksa penyidik. Meski sudah menyadang status tersangka, Putri Cendrawati sampai saat ini belum ditahan karena alasan sakit. Untuk mengetahui kabar terbaru, kami telah terhubung dengan Vito Erlangga di Baris Krimpolri, Jakarta. Vito, rencananya polisi akan segera mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua. Kapan rencananya pengumuman ini akan dilakukan? Ya baik, betul sekali Stephanie dapat kami laporkan bahwa berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, rencananya Mabes Polri dalam waktu dekat akan mengumumkan hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Joshua yang mana hal ini dikonfirmasi oleh Irjen Paul Deddy Prasetyo, Kadif Humas Mabes Polri. Pihaknya mengatakan bahwa pengumuman hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Joshua ini akan disampaikan pada Senin besok. Akan tetapi dalam konfirmasinya Irjen Paul Deddy Prasetyo belum merinci pukul berapa dan siapa saja yang akan menyampaikan pengumuman dari hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Joshua akan tetapi dari pihak Mabes Polri menyebut nantinya pengumuman atau hasil dari otopsi kedua ini akan disampaikan oleh perwakilan dari PDFI, yaitu Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia yang mana Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia ini merupakan pihak yang bersama tim gabungan melakukan otopsi ulang atau otopsi kedua jenazah Brigadir Joshua yang mana seperti diketahui bahwa hasil otopsi kedua ini akan disampaikan dan sebelumnya tim gabungan bersama dengan PDFI ini telah melakukan proses ekshumasi terhadap makam Brigadir Joshua yang berlokasi di Jambi pada Rabu 27 Juli lalu. Maka diharapkan dengan adanya pengumuman hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Joshua ini akan membuka sejumlah fakta baru yang mana jika kita lihat lagi ke belakang Stefani dan pemirsa bahwa pada otopsi pertama jenazah Brigadir Joshua sendiri sempat diotopsi dan dilarikan ke rumah sakit RS Polri Kramacati untuk dilakukan otopsi dan dari hasil otopsi tersebut ditemukan sebanyak 7 luka tembak. Akan tetapi saat jenazah dikirim ke kediamannya yaitu yang berada di Jambi pihak keluarga sendiri mengaku melihat atau menemukan sejumlah luka-luka di sekujur di beberapa bagian tubuh dari Brigadir Joshua yang mana dari hal ini, dari sejumlah kejanggalan ini, dari pihak keluarga pun menuntut atau meminta penyidik untuk melakukan. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Baris Krimpolri selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa keluarga ungkap uang sebesar 200 juta rupiah milik Brigadir Joshua hilang setelah meninggal dunia. PPATK membekukan sejumlah rekening terkait laporan kehilangan uang tersebut. Pengacara keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak mengungkap uang sebesar 200 juta rupiah milik almarhum Joshua lenyap dari rekeningnya. Uang 200 juta itu berasal dari empat rekening yang berbeda yang diduga dicuri. Namun yang menjadi janggal, uang milik Joshua itu ditransfer setelah Brigadir Joshua meninggal dunia. Seperti saya katakan yang lalu-lalu, ada empat rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Perdisambu dan kawan-kawan. Emponnya, ATM-nya di empat bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar, seperti saya katakan kemarin. Berlibatkan PPATK, mengapa ada transaksi, sedangkan orangnya sudah mati kan begitu. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar. Apa yang saya katakan itu benar bahwa tanggal 11 Juli 2022, itu masih transaksi orang mati, mengirimkan duit. Sementara itu, keluarga Brigadir Joshua menyebut uang 200 juta rupiah berasal dari hasil kerja Joshua selama 10 tahun menjadi anggota Polri. Joshua juga disebut kerap diberi uang oleh Putri Candrawati. Terkait hilangnya uang Joshua ini, pihak keluarga telah melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, PPATK mengaku, telah membekukan sejumlah rekening terkait aliran dana dari rekening milik Joshua yang terjadi setelah meninggal dunia. PPATK telah membekukan sejumlah rekening terkait laporan kehilangan uang di rekening pribadi Brigadir Joshua. Dan berikut pernyataan M. Natsir Kongah, Humas PPATK. Ada beberapa rekening yang terkait ya, cuman nama-nama dari rekening siapa saja, berapa jumlahnya itu, kita masih lakukan koordinasi terus ya, dengan penyidik dalam hal ini oleh Skrim Polri. Ya itu saya sebutkan tadi rekening-rekening yang terkait dengan tersangka maupun korban ya. Jadi tersangka dan ikut terlibat pembunuhan berencana, pidana apa yang menanti Putri Chandrawati? Kami akan ulas selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih sudah menonton!